Presiden Perancis, Emmanuel Macron, menuai kecaman atas pernyataannya mengenai Islam. Di sisi lain, isu keamanan kini tengah menjadi perhatian di Perancis pasca penyerangan di Kota Anis. Lalu bagaimana kondisi keamanan di sana? Kita akan berbincang dengan Salsabila Ramadita, anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Paris, Perancis. Selamat malam waktu Indonesia, Bila. Selamat malam waktu Indonesia. Bila, bagaimana sebenarnya saat ini kondisi keamanan pasca serangan dinis dan sejumlah insiden lainnya? Apakah kemudian ini mempengaruhi aktivitas warga di Paris, Perancis? Oke, terkait pernyataan Presiden Macron, situasi aktual di Perancis sendiri khususnya di Paris terbilang masih sedikit tegang dan panas. Media nasional dan lokal, baik televisi atau media sosial sendiri masih aktif menyoroti isu ini. Yang mana pula menuai pro dan kontra oleh masyarakat, baik itu masyarakat muslim ataupun non-muslim. Namun untuk kondisi di luar sendiri, memang saat ini aktivitas di luar sedang amat sangat dibatasi karena memang Perancis baru saja memperlakukan lockdown kedua. Baik, saat ini kan kondisinya lagi pandemi, sehingga akses memang terbatas gitu ya, aktivitas memang terbatas. Apakah kemudian situasi yang cukup tegang di media Perancis seperti tadi Bila sampaikan, itu juga mempengaruhi proses ataupun akses untuk beribadah dan sebagainya? Terkait beribadah sendiri, karena memang kita sedang melaksanakan lockdown yang kedua, tanggal 29 Oktober kemarin sampai sebulan ke depan. Jadi memang tempat-tempat yang ramai khususnya rumah ibadah seperti baik itu masjid ataupun gereja memang ditutup. Jadi kita sendiri melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Baik, saat ini kecaman luar biasa datang dari umat muslim di berbagai dunia. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam, bagaimana kemudian Anda melihat apa yang terjadi saat ini? Apakah kemudian isu ini secara tidak langsung berdampak terhadap Bila dan teman-teman yang saat ini tengah mengenyam pendidikan di sana? Kami dari PPI Perancis sendiri atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis khususnya, senantiasa mengikuti arahan dari KBRI di Perancis. Di mana melalui surat terbuka yang dikeluarkan oleh KBRI Perancis, kita diimbau untuk memperhatikan perkembangan situasi di Perancis. Dan terus meningkatkan kewaspadaan, menjaga diri, dan memperhatikan dan mematuhi imbauan serta aturan yang dikeluarkan otoritas setempat. Jadi sejauh ini semua warga WNI di Perancis itu dalam kondisi baik dan sehat. Dan kita masih terus waspada dan berusaha untuk tidak termakan hoax atau menyebabkan berita-berita yang masih simpang siwat. Baik, menarik tadi Bila mengatakan waspada dan tidak termakan hoax. Bagaimana kemudian isu ini disuarakan masyarakat di sana, di Perancis? Di sini banyak sekali media-media yang membahas putar bagaimana isu ini menjadi polemik khususnya di Perancis. Nah, kami sendiri dari warga negara Indonesia di sini berusaha untuk tidak menelan mentah-mentah dan terus berkoordinasi dengan tentunya Ketua PPI Paris yang senantiasa membantu kita dan juga dari pihak KB Indonesia sendiri terus memberikan arahan apa yang harus kita lakukan dan lebih baik untuk tidak terlalu bersikap gegabah. Banyak media kemudian menggambarkan saat ini suasana masyarakat secara psikologi seakan-akan terbelah dua, mendukung dan yang kontra. Apakah memang itu gambarannya saat ini di sana, Bila? Ya, memang. Mungkin bisa dilihat dari setiap postingan-postingan di sosial media, khususnya media-media Perancis yang menyoroti masalah ini. Jadi, biasanya di kolom komentar itu banyak sekali dua pihak yang berbeda gitu ya, baik itu dari pro dan kontra itu sangat beradu sekali bisa kita lihat di kolom komentar. Jadi, kurang lebih gambarannya seperti itu saat ini situasinya. Jadi, memang ada dua pihak yang masih berdebat dan masih dalam suasana yang sensitif. Baik. Terima kasih Bila sudah sharing bagaimana kondisi di sana, bagaimana perhatian masyarakat di sana, dan bagaimana update terkini. Sehat selalu. Terima kasih informasi Anda malam hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari pro dan kontra pernyataan Presiden Emmanuel Macron ini. Bila, terima kasih sekali lagi.